ini lu ada titipan bu, dua titipan ngapain tangannya ini beneran nih lu sini nih yaudah nih nih pegangnya bener nih nih jobless alias nganggur dan luntang lantung 2 tahun tentu merupakan mimpi buruk ya bagi siapapun termasuk bagi weda kusuma beruntung kemudian weda ditinjamin modal oleh mertuanya untuk DP motor hingga bisa mulai menata hidupnya dengan berprofesi sebagai ojol waktu itu saya dapet penumpang namanya ibu rita udah nenek-nenek gimana apa sih bu loh keburu gak ya udah selorin nih udah mau jam 3 lagi mana sih ini si abang ojol bang iya nih tak helmnya nih ini alamatnya selesai aplikasi ya iya iya cepetan ya saya bawa dia pelan-pelan tahunya minta buru-buru saya mau kenceng-kenceng juga kasian juga kan nenek-nenek takut jantungan bang cepet ya bang oh iya 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 cepetan bang udah setengah tiga ini buru toto ntar jam 3 udah tutup tutup? tidak nenek ini sebenarnya mau kemana? mengambil uang pensiun oh nenek gak punya duit keburu toto besok lagi ngambilnya nenek itu minta kenceng lagi sampai narik badu saya sampai dua tiga kali pertols udah nih pegangnya bentarnya eduh nih oma-oma mantan pembalap kali ya Bang Wedah udah ngebut lho ini Masih kurang cepet katanya wadididaw Untung loketnya masih buka, karena kalau udah tutup Nenek nggak bisa makan karena nggak megang duit sama sekali Nenek nggak apa-apa, Nek? Nenek nggak apa-apa, Nek? Nenek nggak apa-apa, Bang? Tapi agak-agak membeteran kayak di situ Nenek 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 loketnya masih buka ya, Bang? Nenek Nenek nggak punya duit Nenek di rumah, belum makan Nah, anak Nenek biasa nganterin, lagi sakit, dirawat Bang, tadi udah bayar kan, Bang? Oh iya, Nek, tadi udah bayar pakai aplikasi Nenek Terima kasih ya, Bang Iya, sama-sama nih Aduh, mesin juga tuh Nenek, untung loketnya masih buka Kalau nggak, nggak bisa makan itu Aduh Saya sih, ada senangnya juga bisa bantu Nenek tepat waktu Cuma, ada sedihnya juga Karena saya juga, mau bantu juga nggak bisa apa-apa Orderan juga lagi sepi Aduh Abang kan udah izi langgangnya sempi Tidak maaf, Pak Saya ambil ya Yah, baju baru Pelanggan Ojol yang satu ini masih kuliah Hobinya shopping Ya, namanya juga cewek Nggak bisa tuh lihat barang-barang lucu kan Nah, saya punya cerita menarik dengan Abang Ojol gitu ya Jadi, saat itu saya pulang berbelanja Saya pesen Ojol Tiara ya? Iya Ini alamatnya sesuatu aplikasi ya? Iya, iya, benar-benar Ini pakai kalem dulu ya? Iya, iya, iya Riwa kali ya, barang belanjaannya banyak Awal-awal nih jalannya tuh biasa aja Tiba-tiba tuh lebut, ngegas Bang! Bang, jangan suka melukalan dong Tentangkan aja, soalnya ngeri ini Tidak ada Mbak, tidak perlu pelukalan ya Mbak ya? Iya, iya, iya Misalnya itu saya jalan lagi, oke Awalnya biasa lagi Tiba-tiba ngebut lagi Dan sering rem mendadak gitu loh Setiap polisi tidur Sering rem mendadak Bang! Pelan-pelan aja udah Udah pelan-pelan aja Pelan-pelan Ini bentar lagi nyampe kok Mbak Iya, udah tapi pelan-pelan aja Udah biasa aja, biasa Slow, slow Oh! Abang! Kalau Mbak takut pegangan aja Mbak Pegangan aja Mbak Akhirnya kita beloklah jalan pintas Kita masuk ke gang Gangnya tuh kecil, sempit gitu ya Mbak! Apa? Kita lewat jalan pintas ini aja ya Tapi yang gangnya kecil Kalau lewat sini cepat nyampe ya Mbak Oh ya udahlah Udah serawang aja Yaudah kita lewat sini ya Yaudah Pas jalan lagi Tiba-tiba Ada jempatan kecil tuh Sebelah Kanan kirinya Kayak sungai kecil gitu Oke pas jalan Ada batu Abang kan udah izilah Gangnya sempit Tidak 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 maaf Bapak Tidak saya ambil Tidak 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 Abangnya kok ikutannya Tidak Baju baru Maaf ya Yaudahlah Ntar biar dicuci Naik abangnya naik Lagian abang udah bilang Ini tuh jalannya sempit Gak usah lewat sini Maaf ya Yaudahlah ntar Ntar aku cuci Udah yuk jalan lagi aja Tidak Saya melihat Sepatunya itu basah Karena tadi kan Nyemplung ke sungai gitu Saya suruh aja masuk lah Masuk ke rumah saya Saya suruh bersihin Itu Cuci kakinya disitu ya Nyimpen barang dulu Bang Tadi kan aturan kan Gak usah nyemplung bisa Pakai kayu aja gitu Digait Bisa kan Soalnya tadi Burung Nih minum dulu ya bang ya Bang Lain kali jangan gitu ya bang ya Bawa motor ugal-ugalan Ya maaf Bang Saya salah Bang kan bawa penumpang Bawa orang Bukan bawa kambing kan Ya enggak lah mbak Masa mbak cantik kayak gini Muda sama kambing sih Oh iya udah dibayar ya Lewat aplikasi ya Udah Yaudah kalo gitu Saya pamit dulu ya mbak Ya udah Makasih banyak ya mbak Ya Mari Hati-hati bang Saya juga sebenernya tadi Ngeri Agak marah gimana gitu ya Tapi Yaudah lah Udah terlanjur semuanya Uh Udah Awww Rele Şimdi Rele Tegasta Lele Tegasta Yaudah But enson Voosa Tegasta Tegasta Muhammad Aji Pratama bisa dimanfaatkan sebagai lahan mencari pengalaman namun ketika mencari pekerjaan kantoran gak lagi mudah dan Ojol nyatanya mampu memberikan nafkah yang layak gak terasa tuh sudah 2 tahun Ojol menjadi mata pencarian Bang Aji jadi waktu itu saya lagi nyantai-nyantai ternyata orderan masuk yaudah saya ambil kan alamatnya sesuai aplikasi ya ini customernya cupu abis ya kayaknya Bang Aji juga mbatin, ini anak tampilannya macam anak mami dah di jalan dia minta berhenti tuh ternyata dia minta diajari tuh belajar motor Bapak Cepang di apaan? mau kasih uang lebih gak Bang? maksudnya? ada yang saya naik motor waduh soalnya saya gak boleh belajar motor gitu nanti kalau ada apa-apa gimana? gak apa-apa Bang, jalanan sepi kok waduh bayah banget ini sebenernya dijinin anak di bawah umur yang belum punya simbol motor awal-awal dia gak bisa nyimbangin tugasnya khawatir juga kan takut motor kenapa-kenapa gitu mana belu-belunas nih, nih hati-hati jangan lupa nyalain kontaknya tarik rem pencet ini nyalain bisa? bismillah ya tarik remnya ya gas pelan-pelan hati-hati dek belajar motor di perumahan kan harus belak-belok di ganggang jangan sampai salah neken rem jadi gas loh itu dia mau ngasihin duit tuh 50 ribu ke saya tiba-tiba ada ibu-ibu dateng eh pelan-pelan dong udah bang jangan sampai bang itu rumah saya bang oh disini masih banyak ya bang belajarin motor ya sama-sama makasih ya saya tadi merhatiin abang nih dari sana yang nyetir kan dia nah kenapa dia harus bayar kan harusnya abang nyetir baru dia yang bayar gitu dong jangan-jangan ini modus nih banyak banget penipuan sekarang enggak bu bukan ini bu saya minta ajarin dia naik motor tuh oh jadi kamu minta diajarin sama abang ini biar pinter naik motornya iya oh berarti uang tadi tuh sebagai uang tips kayak gitu-gitu iya dulu oh saya kira modus soalnya sekarang banyak banget modus-modus kayak gitu bukan bro ini uang tips oh gitu lah ya udah deh kalau gitu iya bang siap ya yuk siap bang iya sama-sama lumayan dapat 50 ribu gitu kan cuma ngajin sebentar dapat uang lebihan lemari kulkas dua pintu hayo lah capcus angkut sedap kan kalau dapat ojol yang kayak gini duduknya lu ega bisa tiduran pula yang ini juga gak kalah legan di boncengannya setia di sisi abangnya lho aduh 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 kenapa kek tunggu dulu kek tunggu dulu kek penger kadang tergantung orderan job meski bakat ngelawaknya cukup alami namun itu aja gak cukup bagi dayat dayat langsung banting setir deh jadi kang ojol belum genap setahun dayat menjalani pekerjaan barunya ini pas saya lagi narik nih lagi muter-muter lagi ya ngebit lah dapet orderan akhirnya gak lama setelah saya terima saya mau menuju ke tempat pejemputan di tengah jalan tuh dia nelfon halo mbak halo bang ini saya yang pesen ojol tadi iya mbak iya mbak itu pesenan buat bapak saya yang di klinik ya bapak saya lagi terapi sakit setruk mbak kenapa gak ngorder taksi online aja mbak kalau emang buat jemput orang sakit enggak kok gak apa-apa bapak saya biasa pake ojol kok saya takut kenapa-napa gak apa-apa ya bang tolong yaudah deh mbak iya iya makasih ya iya mbak dari situ saya jalan menuju ke klinik tuh ke titik penjemputannya ini kakek yang dari mbak tika ya kak iya tuh oh iya kak iya panpan ke panpan ke lihat penumpangnya jalan aja kesusahan gimana tar naik motor ya oke maik kak gak tega juga susah payah naik ke boncengan iya aduh maaf ya ya kakek berobat sendiri anak aja emang anaknya pada kemana ke anak kakek ada ada tiga yang dua di luar kota yang satu di rumah kalau bisa sih ke saran saya kakek tuh pake taksi online kalau abis berobat gini iya ke nah pas di jalan ini tiba-tiba si bapak kesakitan saya panik disitu aduh 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 kenapa kek kita kakek nih tunggu dulu kek tunggu dulu kek aduh sakit tiga tadi nih udah tahan dulu ya kek ya kita jalan lagi ya kek aduh gimana nih saya sakit ya aduh tahan kek tahan kek tahan kek tahan kek ada beca kakek naik beca aja ya iya biar kakek bisa selonjoran iya aduh tunggu kek tunggu kek aduh sakit aduh pak tolong pak aneh aduh maaf kek sebentar kek kek kakek saya ngikutin dari samping ya kek kakek saya ngikutin dari samping ya kek iya 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 aduh pak aduh sakit aduh aduh Daripada si bapak kenapa-napa di jalan, mending naik beca aja lebih aman. Dikawah sampe rumah ya bang. Rumahnya udah ga jauh kan kek? Engga ga jauh, deket kok dikit lagi. Keselamatan penumpang itu hal yang utama bagi Ojo, sehingga apapun dilakukan, mesti harus berkorban uang seperti bank daya. Oh iya tunggu bentar ya. Akhirnya sampe juga dirumah dengan selamat. Segitu perhatiannya bang dayat sama customernya. Sampai bela-belain nyariin dan ngawal beca yang bawa si kakek demi keamanan penumpangnya. Bang makasih ya, udah bantu bapak saya. Iya mbak sama-sama, saran dari saya sih mbak, besok-besok kalo mau berobat kayak gini, bapak ada temennya. Iya tadi kita buru-buru, ga ada kendaraan, di rumah juga sepi. Yaudah mbak, gapapa. Oh iya tadi udah saya bayar pake aplikasi. Iya mbak, dijaga bapaknya mbak. Iya, makasih. Saya bersyukur bisa bantu orang dan si bapak bisa sampe rumah dengan selamat. Ya kita sebagai manusia yang penting bermanfaat buat orang lain. Kalo kita ga bisa bantu materi, ya paling ga kita bisa bantu dengan tenaga kita. Mbak-mbak, ga sayang tuh kakinya. Ntar melepuk kena-kenal pot loh kalo duduknya miring kanan gitu. Waduh-aduh helmnya itu bukan hiasan loh mbak. Buat dipake, jangan dipangku doang dong. Iya deduh, jas hujannya kok serem gitu toh bang. Apa kabar tuh kalo dipakenya pas hujan malem-malem. Hihihi